Empat pilihan transportasi umum di Jakarta Pertama, kereta real listrik atau commuter line Pertama kali beroperasi pada tahun 1925 Secara bertahap, pelayanan KRL terus diperbaiki Mulai dari melarang adanya penumpang di atap kereta, TKL, maupun pengamai di dalam gerbong Sekarang, nyaman banget loh naik KRL Kedua, Bajai Bepergian di Jakarta tidak lengkap tanpa mencoba transportasi legendaris ini Bajai adalah becak motor roda 3 yang dapat mengangkut hingga 2 orang penumpang Naik ini gesit banget bisa nyalip sana sini Namun keberadaannya sudah lumayan langka nih Ketiga, Bus Transjakarta Mulai beroperasi sejak 15 Januari 2004 Bus Transjakarta kini menjadi salah satu transportasi umum di Jakarta yang nyaman, cepat, dan terjangkau Bus Transjakarta lebih cepat dalam beroperasi dibandingkan bus kota lainnya Karena transportasi umum ini mempunyai jalur dan halte khusus Keempat, Kereta MRT Resmi beroperasi di Jakarta pada 24 Maret 2019 Proyek infrastruktur ini bertujuan mengurangi padatnya lalu lintas yang luar biasa di Jakarta Salah satu keunggulan utama MRT adalah kecepatan Hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit bagi MRT untuk menempuh jarak sepanjang 16 km Wow, keren kan? Jika sedang berkunjung ke Jakarta, transportasi umum mana nih yang akan dipilih? Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya Kolka, nomor 4